semangat semangat dan ini sangat cocok sekali sahabat untuk bersantai disini bu pamidi dia bu tindak satun sabar akali panen mas selamat menikmati selamat menikmati aduh sahabat ya ini pemandangan pemandangan yang sangat langka oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat semua yang ada di perkotaan maupun di pedesaan ya saya doakan semoga teman teman dalam keadaan sehat balik lagi bersama saya dede ramadhan di channel blog kampung pasisian nah teman teman hari ini kita akan ngaprak lagi nih teman teman ke daerah ini kalau tidak salah kampung babakan atau manonjaya wetan sahabat ya tempatnya di desa cicurei kecamatan gegerbitung kabupaten sukabumi sahabat dan nanti kita akan cilajah ngaprak-ngaprak teman teman ya untuk menyusuri perkampungan atau pedesaan yang ada di desa cicurei ini oke teman teman ikuti terus ya perjalanan kami di channel blog kampung pasisian nah sahabat di depan saya ini kanan kiri padinya kalau disini ya sudah mulai menguning teman teman jadi mungkin ini sekitar satu atau dua minggu lagi ini padinya akan dipanen sahabat ya gitu dan ini rute atau jalan cor ya teman teman untuk menuju perkampungan manonjaya wetan dan di sebelah sana sahabat sebelah kanan saya itu ada manonjaya apa ya manonjaya kulon kalau tidak salah ya gitu dan pemandangan disini sangat luar biasa indahnya sahabat gitu dikelilingi pesawan-pesawan yang sangat luas dan disini tidak merata ya sahabat penanaman padinya yang tampak di depan saya ini mungkin ya sekitar satu atau dua minggu lagi sudah masa panen dan di depan sana itu juga itu kalau baru masuk masa tanam sahabat gitu dan di atas sana itu di atas sana kalau tidak salah ini sudah mulai panen sahabat gitu jadi kita telusuri sahabat ya itu untuk melihat keindahan alam suasana pedesaan yang ada di Provinsi Jawa Barat ini tepatnya di desa Cijurei sahabat dan inilah jalan penghumbung ya antar kampung atau antar desa sahabat karena ini musim kemarau jadi air sunganya cukup lumayan kecil dan menyusut sahabat karena kurang lebih ini musim kemarau sudah berlangsung sekitar dua atau tiga bulan sahabat dan disini padinya masih mungkin usia dua minggu lah sahabat ya ini itu tidak merata disini penanamannya dan di sebelah kiri saya juga ada ini bendungan air mungkin ini dibendung oleh warga untuk mengaliri sekitaran pesawahan yang ada disini sahabat ya kalau disini melihat pemandangannya keren sekali sahabat indah banget ini ya Masya Allah oke apakah kita mau ke atas dulu atau ke sana sahabat melihat bapak-bapak sama ibu-ibu yang sedang panen padi sahabat jadi ikutin terus ya perjalanan kami dan tonton videonya sampai selesai nah sahabat tepat di depan saya ini adalah gunung gombong sahabat ya gunung gombong dan di bawahnya ini disuguhi oleh pemandangan sawah-sawah teres sering seperti itu ya sahabat jadi lengkap sudah pemandangan disini begitu indahnya sahabat dan kita akan melihat sejenak sahabat ya ibu-ibu sama bapak-bapak yang sedang panen padi sahabat itu wah ini saya melihat banyak sekali sahabat ya ada batu-batu besar seperti ini sahabat tuh dan disini juga cara pengolahan tanahnya sudah cukup modern sahabat tidak menggunakan kerbau jadi sudah menggunakan kolektor seperti itu ya sahabat oke kita akan bersilat urahmi melihat aktivitas para petani di perkampungan atau di pedesaan sahabat ya oke nah sahabat ini para petani sedang menjubur padi ya di atas batu besar seperti ini dan disini juga banyak sekali batu-batu besar seperti ini sahabat ya oke aduh ini menggirik ambengan bah menggirik ambengan bah giringnya foto-foto aduh ada bang bah serangnya apa ya kamu kamu oh oh mohon cainnya banyak Allah tadi kalau tersebar rasa si bah kamu sasihan ya bah saya sasihan banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aduh parah Pak ini apa? bumi paling mana ini? oh berarti Pak ini lebatnya masih masih Rechabungur atau Manonjaya? Dandangdur oh sudah ada Dandangdur ya sudah ada Dandangdur kita coba di tempat atau Manonjaya? ya Pak mohon 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 ya bijak kembali ya wuuh wuuuh wuuuuh wuuuh 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 gunung gomong mbak gitu oh itu nyaman Oh ibu gunung Manonjaya Oh nasabat ini ternyata Gunung Manonjaya dah Kampung Kurma di Luhur Taya wahangannya banyak arigasinya oh teman-teman itu Oh kadima nanti-nanti di air lirik air lirik cainnya kadima Oh ayah Oh nyanya-nyanya tapi datang salit banyak cairnya nah sahabat dan inilah ya aktivitas perpetani di bebasan atau di perkambungan sahabat ada yang sudah membagak sawah ada yang sebelah kiri saya ini ada ibu-ibu juga yang sedang menandur sahabat dan itu ada saung aduh Masya Allah keren sahabat indah banget ya di sana tuh aduh ngopi-ngopi sahabat sambil ngelewat beristirahat tidur Wah mantap Insya Allah ya dapat keren ini masyarakat ya Nah disini rata-rata sahabat ya tahu sawahnya ini perbukitan sahabat jadi sawah terasiring ya sahabat dan penanaman padinya disini tidak merata ada yang masih dibajak seperti ini sahabat tanahnya gitu dan ada juga tuh disana sudah dimula ditanami sahabat ya padi-padi karena di musim kemarau sahabat ini jadi airnya tuh dibagi-bagi itu ya agar para petani yang lainnya bisa menanam padi sahabat nah sahabat di depan saya ini adalah ada tiga batu besar sih sahabat yang salah satunya ini yang diinjak sama saya ini tuh waduh dan batu besar ini sahabat digunakan para petani untuk menjemur padi sahabat ya cobanya seperti itu dan ini sangat cocok sekali sahabat untuk bersantai disini duduk nah sahabat jadi itu adalah gunung Manonjaya sahabatnya bukan gunung gombong ternyata kalau gunung gombong itu sebelah kiri sebelah sana sahabat jadi kalau yang ini gunung Manonjaya sahabat dan ada juga disini ini termasuk eh Kampung Datadangder sahabatnya ada yang juga bilang Kampung Manonjaya Wetan mungkin Kampung Manonjaya Wetan itu seada sebelah sana sahabatnya tadi perbatasannya ada jembatan itu sahabat yang ada di bawah dan kalau kesana mungkin sudah masuk Manonjaya Wetan kalau ini nama kampungnya di bawah dan kita akan melihat aktivitas ibu-ibu sedang apa ini namanya ngebabut sahabat ya ngebabut ini adalah pemandangan yang langka sekali sahabat Insyaallah Insyaallah Assalamualaikum 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 Terima kasih punya habibati cengang ibu mohon cengang upamididia butina sataun sabarakali panen masih tapi anak kalau dota stilu sasi masih kenetiasa dibagi-baginya uminya tapi kakari ayah hujannya punya sekedapnya punya enggak tercekamnya Uminya itu maaf nyeborung gua kayak ya tapi jika ada alir mungun sami kaceng yang nyelebor sayuran gede ngang ngosansin wah parah umet eh umet eh berarti jalan itu Umi anu coran itu tembus kamanon jaya kan itu nya berarti Ima lebat nanti kampung datadangder datadatri legok desa namanya sih desa Cijur ya Umi nya oh soalnya kamu diluhur Umi nya oh 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 banyak oh kaki-kaki kenapa? yang suara ayo namanya mau deno ngoyos ada yang berbobot kita dah istri-istri ada uminya terus terlihat tuh terus terlihat bukan kakak apa yang namanya susah anggota masih bisa menyerang sesak ada ayam mereka punggu dan tidak ada kebudak karena saya sampaikan ada gadis-gadis ada yang ada akan menyerang nanti ya Allah aduh padahal ada orang emang dimana ada uratan upameta ayah petani ya kumaha di sawah mau kesatuang aduh sahabat ya ini pemandangan pemandangan yang sangat langka sahabat ya saya melihat ibu-ibu dan nanti ini sudah dikumpulkan seperti itu karena motor umi karena motor mohon diri pindahkan sahabat ya diambil satu-satu seperti ini lah dan memang disini pengolahan pertanian pesawatnya sudah agak modern sahabat sudah menggunakan kolektor ya jadi kalau di mana tuh dulu tuh di Anjur Selatan ada juga yang masih menggunakan kerbau terima kasih terima kasih sahabat ya saya ini menyusuri pematang-pematang sawas seperti ini sahabat dan banyak sekali disini ya pemenang-pemenang keren sekali sahabat dan di depan saya nih sahabat ya ini pesawahan terasiring sahabat ke atas tuh sampai ke batasnya Gunung Manon Jaya sahabat nah sahabat dan inilah salah satu pengairan ya selokan air nih dulu jadi ya karena kemarau ini kecil sahabat itu dan kata warga tadi ya dicukup-cukupkanlah sahabatnya untuk mengalir pesawahan-pesawahan para petani jadi karena kemarau ini sudah mulai panjang sahabat kurang lebih dua atau tiga bulan sahabatnya mengakibatkan air cukup lumayan menyusut dan kecil sahabat ya Allah sahabatnya ini pemenangnya sangat luar biasa tadi itu sih itu tuh dari bawah tuh jalannya ke sini sahabatnya ngambil padi yang mau ditanam sahabat di atas kalau ke sini nah sahabatnya ini sudah pemukiman warga sahabat jadi mungkin ini salah satu rumah eh para petani yang ada di sini oke dan suasananya di sini sangat tenang sekali sahabat sejuk sekali ya jauh dari hirup pikuk perkotaan dan pisingnya suara kenal pot kendaraan jadi suasana seperti ini sangat cocok sekali sahabat untuk menenangkan pikiran dan jiwa sahabat nah sahabat semoga video ini bisa mewakili ya untuk sahabat semua yang mungkin rindu akan suasana pada saat atau perkampungan dan tetap ya dukung terus channel kami agar bisa lebih berkembang lagi agar kami bisa menyusuri lagi suasana-suana pedesaan yang lebih indah sahabat itu terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah like, komen, dan subscribe di channel vlog kampung pasisian semoga kebaikan teman-teman semua bisa diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke sahabat itulah suasana perkampungan kegiatan para petani di pedesaan di pagi hari saya Dede Ramadhan pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati